yo balik lagi di channel gue pada kali ini gue bakal ngasih tahu gimana sih cara bikin thumbnail yang lumayan keren di HP kalian buat contohnya kayak gini sebelum kita mulai ke tutorialnya pastiin kalian punya tiga aplikasi ini yang pertama pixelab yang kedua kinmaster yang terakhir Photoshop touch yo tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai ke tutorialnya sekarang kita udah di pixelab nya pertama kalian buang aja neotex itu karena kita nggak butuh terus kalian pilih tanda segi enam itu pilih import terus pilih file-nya kalau bisa file yang kalian pilih itu yang enggak ada backgroundnya tapi kalau ada juga kalian bisa hapus manual jangan lupa file-nya kalian transparanin kalau udah kalian pilih struk kalian enable aja terus tambahin struknya bebas mau warna apa aja tapi jangan terlalu tebal juga selanjutnya kalian pilih color pilih aja warna hitam setelah itu kalian geser ke atas dan pilih copy kalian atur aja ukurannya biar sama total taknya maksudnya setelah itu kalian pilih tanda layer pilih tanda itu dan checklist keduanya lalu digabungkan selanjutnya kalian pilih erase color enable aja pilih warnanya kalau masih terdapat sisa-sisa warna kalian hapus manual menggunakan eraser setelah itu kalian pilih struk dan pilih warna sesuai keinginan setelah itu kalian pilih shadow enable pilih warna dan blur radius sesuai keinginan kalian setelah itu kalian geser lagi ke atas dan pilih copy samakan total taknya setelah itu kalian tinggal save aja save as image terus pilih kualitasnya yang ultra setelah dikin master kalian tinggal tambahin file background pilih aja warna hitam terus kalian pilih layer dan tambahin gambar asli sama gambar struknya yang tadi setelah itu kalian paskan aja ukurannya kalau udah kalian pilih layer efek pakai efek mirage tinggal kalian atur aja efeknya setelah itu kalian pilih foto aslinya pilih tanda titik tiga di samping pilih aja bring to front dan gambar itu bakal pindah ke depan dan gak kena efeknya setelah itu kalian pilih bagiannya yang diinginkan terus pilih tanda yang ditunjukin tanda panah di samping kalian pilih load a photo terus pilih foto yang udah diedit dikin master tadi kalau udah beres kalian pilih tingkat kesemutannya ke lima biar lebih halus terus tinggal save aja kalian pilih tanda tambah di bawah pilih blank dokumen atur aja ukurannya seperti ini terus pilih oke setelah itu kalian pilih tanda layer di samping pilih tambah kalian pilih foto layer kalian pilih foto yang kalian inginkan buat background belakangnya sekarang kalian paskan aja ukurannya ke layar kalau emang ukuran fotonya berbeda setelah itu kalian pencet tanda centang pilih tanda layer di samping tambah terus empty layer sekarang kalian tambahin gradientnya kalian pilih aja warna yang kalian pengen atau warna yang berhubungan sama backgroundnya setelah itu kalian pilih tanda layer di samping lagi kalian atur ke multiply kalian bisa juga atur kecerahan setelah itu kalian pilih tanda layer di samping tambah foto library kalian pilih file yang tadi udah diedit setelah itu kalian pilih tanda layer di samping kalian pilih fx kalian pilih glow glow ini buat nambahin efek bersinar ke karakternya kalian bisa atur blur nya se keinginan kalian setelah itu kalian bisa tambahin teksnya hasilnya bakal kayak gini tapi ini kan masih keliatan flat jadi kita bisa tambahin efek-efek lainnya karena karakter animenya berhubungan sama petir jadi bisa ditambahin background petir juga kalian ubah aja itu jadi linear.g cara biar petirnya ada di belakang kalian geser aja gambarnya ke paling atas buat nambahin efeknya lebih terkesan keluar dari karakternya kalian bisa geser aja kalau misalnya backgroundnya terlalu keterangan kalian bisa ubah brightnessnya kalau udah beres kalian tinggal pencet down aja terus save setelah itu kalian pilih tanda export dibawah pilih aja png dan pilih gambar yang mau kalian save tunggu aja prosesnya sampai beres dan hasilnya bakal kayak gini ya akhirnya kita sampai di akhir video makasih banyak buat kalian yang udah nontonin tutorial ini kalau kalian ada request buat tutorial apa selanjutnya komen aja di kolom komentar dan buat yang belum subscribe langsung subscribe aja jangan lupa like sama share juga dukung terus channel ini biar rajin upload dan kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung tentang tutorialnya kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya bye bye bye